Selamat berjumpa lagi kawan-kawan Para pemburu kisah Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri Oke, nantikan cerita kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Mystery Zone Kumpulan kisah-kisah horror dan misteri Tentunya kita akan menyajikan Banyak sekali kisah-kisah horror dan misteri Yang sangat ditunggu-tunggu Bersama teman saya, Kak Surya Kali ini kita akan berbagi kisah Tentang perjalanan ya Perjalanan dari seorang yang sedang mengirimkan barang Nah, seperti apa keseruan dari kisahnya Monggo, Mas Surya Diceritakan kepada pemirsa di sana Jadi, Mas Zaki Ini cerita di tahun 2018 Jadi, ini kebetulan yang memberi cerita ini Minta namanya disamatkan ya Jadi, sebut saja Mas Samsul Karena dia itu saat cerita berlangsung Dan juga sampai saat ini Masih bekerja sebagai salah satu staff pengajar ya Guru honorer di salah satu sekolah Yang juga minta dirahasiakan Ya, itu tentang profesi memang Tidak apa-apa Jadi, kejadian ini terjadi di Jember, Mas Zaki Jadi, di salah satu sekolah Dimana memang pada waktu itu Sekolah tersebut pada tanggal-tanggal tertentu katanya Itu sering terjadi siswi yang kesurupan Hanya siswi saja Hanya siswi saja Dan itu tidak satu Tapi, lebih dari satu Cukup banyak Dan itu memang warga di sekitar Guru-guru yang ada di sana Itu sudah menyadari Kalau di tanggal-tanggal tertentu itu Seringkali ada kejadian yang sama Dan itu kadang-kadang juga dihubungkan dengan Kegiatan warga lokal Jadi, biasanya di sana itu ada kayak semacam Acara mungkin rutin Ya, istilahnya kayak Kirim doa atau bersih-bersih Desa di sekitar situ Selalu saja Sekolah itu yang tidak jauh dari sana itu Terdampak Karena sekolah ini kan Ya, istilahnya Tidak terlalu Tidak terlalu besar Juga tingkatannya tataran SMP Sekolah menengah pertama Jadi, ya Karena seringkali terjadi seperti itu Ya, akhirnya Itu sudah dianggap Hal yang biasa Jadi, ya Wah, sudah biasa Kalau ada Kejadian seperti ini Pasti, ya Nanti ada sisu yang kesurupan Jadi, memang ya Antisipasinya Sekedar, ya Dalam tanda kutip itu Kayak dibiarkan saja Mas Samsul yang Selama Apa pertama kali Bekerja di sana Dan selama itu juga Sampai sekarang Ya, waktu itu Merasa dibiarkan Sampai akhirnya Pada tahun itu 2017 ini Pimpinan mereka Kepalanya ini ganti Ganti Kepala Dari luar daerah Dari Istilahnya Orang jauh lah Yang ditugaskan Untuk Berada di sana Dan pertama kali Kalau Dia berdinas di sana Mengetahui ada kejadian itu Tentu dia juga kaget Nah Ini sebenarnya Kalau seperti ini ya Gak mungkin lah Kita bisa Istilahnya survive Ya, nanti kita akan Dikenal seperti ini terus Bagaimana Kita bisa bertanggung jawab Kalau seperti ini ya Kayak dibiarkan saja Katanya Sampai akhirnya Dia itu berusaha Mendekati semua Guru-guru Dan lain sebagainya Mencari tahu Seperti apa kejadiannya Hingga akhirnya Ya, sudah lah Diambil keputusan Mungkin nanti Saya tak coba Konsultasi Dengan salah satu Kenalannya Kenalnya dia Kebetulan Orang yang Termasuk orang pintar lah Orang pintar Dan cukup terkenal Di area Sekitar Jember itu Mas Agil Hingga akhirnya Cuman Kendalanya adalah Dia kan sebagai Seorang Kepala sekolah Tentunya Akan aneh Kalau Dia harus Nyamperin Orang pintar itu Pasti nanti Kalau ada yang tahu kan Dugaannya Sudah macem-macem lah Jadi katanya Mas Amsul ini Ya Pala sekolah saya Tentunya Kalau seperti itu Apanya seperti itu Itu Dan itu saja Karena memang Ya kurang tahu Apakah Di sana memang Sudah seperti itu Rutinitasnya Hingga akhirnya Setelah dia Coba komunikasi Dengan orang yang Dianggap Tahu tadi Ada Komunikatif Yang Ada keputusan Sepakat Ya sudah Nanti Saya bantu Terus Nanti Bantuannya itu Berupa Barang-barang Yang nanti Saya titipkan Sebagai Dalam tanda kutip Sebagai syarat Artinya Ya ini Istilahnya nanti Disampaikan Ke Sesepuh desa Bahwa Di Sekolah ini Mau ada Acara Dan juga Syarat Barang-barang Syaratnya itu Ini Nanti ditaruh Di sekolah Jadi Sesepuh desa Juga biar tahu Oh iya Akhirnya Nantinya itu Dari Kenalan Orang Yang Pintar Ini Nanti akan Memberikan Barang-barang Syarat Itu bentuknya Seperti apa Ini Mas Amstel Juga tidak Tidak cerita Jadi Istilahnya ada Barang-barang Yang nanti Akan diberikan Ke sekolah Tapi juga Diberitahukan Ke Sesepuh desa Artinya Mungkin ada Hubungannya Ini Mas Amstel Juga gak pernah Tahu Oh ya sudah Nanti Barang-barang Itu akan Saya ambil Karena memang Beda daerah Dan Istilahnya Beda wilayah Otomatis kan Cukup jauh Untuk Ngambil Barang-barang Itu kan Juga Cukup sulit Sulitnya itu Bukan karena Jarak Bukan karena Ya waktu Atau kendaraan Bukan Mas Amstel Sulitnya itu Adalah Karena Siapa Yang ditugasi Ngambil Syarat-syarat Ini Sama Seperti Yang tadi Kan gak Mungkin Dalam Tanda kutip Itu Ya Guru-guru Atau Kepala sekolah Siapa saja Itu nyamperin Kesana Untuk Ngambil Barang Itu kan Sesuatu Yang Tabu Ya tabu Juga Mereka Kan Juga Harus Jaga Image Artinya Ya Ini Pendidikan Kenapa Harus Ngambil Langkah Seperti Itu Kan Khawatirnya Seperti Itu Dan Itu Sampai Menjadi Kebingungan Hingga Akhirnya Mas Amstel Ini Ditanya Kalau Kamu Bisa gak Sampelan Bisa gak Ya Gak Apa Karena Kebetulan Posisinya Mas Amstel Guru Honorer Jadi Istilahnya Ya Tentu Saja Dia bersedia Karena Gak Mungkin Yang Lain Yang Istilahnya Harus Menuju Kesana Dan Itu Pun Mas Amstel Itu Diberi Perintah Jangan Ketemu Langsung Ke Rumahnya Belionya Rumahnya Bapaknya Itu Yang Orang Pintar Ketemu Disana Cari Tempat Lain Oh Ya Siapa Jadi Dia Itu Diperintah Oleh Guru Guru Dan Sebagainya Itu Perintahnya Seperti Itu Nanti Ambil Disana Ketemu Di Suatu Tempat Biar Gak Gak Mencolok Jadi Seolah-olah Ketemuan Saja Oh Ya Dan Nanti Katanya Yang Dari Orang Pintar Bukan Belionya Yang Nanti Nemui Tapi Ada Anak Buahnya Orang Suruan Juga Waduh Waduh Ini Ini Bakalan Sulit Ini Ya Sudah Karena Sudah Bisa Saling Kontakt Satu Sama Lain Akhirnya Diberi Nomor Nya Masing Masih Oke Sepakat Jadi Mas Samsul Ini Berangkat Pada Hari Itu Dia Berangkat Janjian Disana Untuk Ketemu Dengan Orang Suruh Hanya Orang Pintar Jadi Jadi Dia Ketemu Disana Komunikasi Kita Ketemuan Dimana Mas Di Jalan Apa Di Tempat Apa Kalau Orang Suruhannya Siapa Orang Pintar Ini Sempat Nyampaikan Kita Ketemuan Di Jalan Aja Pak Gampang Saya Tinggal Nyerahkan Saya Sudah Tidak Tahu Ini Sama Guru Saya Cuman Perintahnya Ini Barangnya Kasihkan Terus Ini Nanti Sarat Sarat Ini Sudah Tanya Tanya Kondisi Disana Yang Penting Serahkan Ini Terus Nanti Terima kasih Nasih Apa Terima Aja Perintahnya Gitu Hanya Untuk Menyerahkan Saja Tapi Karena Mas Samsul Ini Mungkin Juga Walaupun Hanya Orang Ketemu Dengan Orang Suruhan Dia Juga Tidak Mungkin Hanya Sekedar Dateng Ngambil Barang Dia Juga Sampah Dipesankan Sama Guru Guru Dan Teman Teman Yang Lain Lebih Senior Ya Kalau Bisa Ketemuannya Di tempat Makan Diajak Makan Atau Dibelikan Rokok Atau Apa Setidak Tidaknya Walaupun Itu Orang Suruhan Walaupun Di perintah Ngasikan Barang Sarat Itu Saja Setidaknya Pantesnya Diajak Makan Itu Sesuatu Yang Normal Sesuatu Yang Wajar Wajar Sekali Ya Sudah Mas Samsul Nemui Orang Itu Sempat Ngobrol Pak Ketemuan Di Anwajaya Sambil Makan Katanya Disini Ada Tempat Makan Yang Lagi Rame Lagi Ngehits Karena Mas Samsul Kan Juga Mas Muda Dan Orang Surani Juga Mas Muda Ya Ketempat Yang Agak Viral Karena Disitu Jualan Ini Mas Samsul Tidak Perlu Disebutkan Apa Yang Dijual Karena Ini Salah Satu Makanan Yang Viral Dan Cukup Terkenal Di Pinggiran Daerah Jumber Oke Sambil Sepakat Mereka Ketemu Disana Datanglah Kesana Ternyata Yang Ditemu Ini Juga Mas Muda Seumuran Dengan Mas Samsul Mereka Datang Kesana Masuk Ketempat Makan Baru Saja Pesan Baru Saja Istilahnya Milih Menu Pesan Mereka Duduk Ngobrol Gimana Anu Jauh Perjalanan Basah Basi Tadi Dari Mampir Dari Sekolah Dulu Terus Diminta Kesini Istilahnya Cuma Ngambil Syarat Baru Ngobrol Itu Mas Zaki Dan Itu Istilahnya Belum Malem Masih Sore Tau Tau Itu Di Dapur Ada Yang Meledak Dan Suaranya Tidak Kayak Bom Gitu Kayak Blum Gitu Ternyata Itu Kompornya Meleduk Yang Di Dapur Panik Sempat Ada Yang Jerit Itu Yang Istilahnya Pegawainya Itu Tapi Tidak Sampai Kebakaran Tidak Sampai Hanya MCB MCB Sempat Ada Percian Api Korselet Korselet Juga Wah Kaket Loh Ini kok Listriknya Sampai Gini Dan Untungnya Kan Belum Malem Jadi Walaupun Lampu Padam Ya Istilahnya Nggak Gelap Gelap Banget Masih Kelihatan Bingung Semua Orang Orang Yang Asik Menikmati Hidangan Juga Ya Merasa Gak Nyaman Apalagi Ada Ledakan Di Belakang Sebagian Malah Diminta Lanjut Sambil Manggil Orang Orang Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Dapur Sama Masalah Yang Ada Di Depan Itu Listriknya Beberapa Karyawannya Juga Istilahnya Orang Yang Bantu Bantu Mulai Baris Baris Tetap Aja Orang Mulai Gak Nyaman Karena Pertama Ada Kejadian Malah Ada Hidang Belum Selesai Dihabis Udahlah Pamit Bayar Istilahnya Gak Nyaman Mereka Dengan Kondisi Seperti Itu Trauma Mungkin Trauma Tidak Nyaman Shok Juga Pada Waktu Itu Karena Mas Samsul Sama Orang Suruhannya Orang Pintan Tadi Belum Selesai Belum Mereka Nunggu Sambil Ngobrol Dianggap Suatu Hal Yang Biasa Sampai Akhirnya Tiba Tiba Ada Bapak Bapak Itu Datang Nyamperin Mereka Bapak Bapak Ini Bukan Pengunjung Katanya Karena Keluarnya Itu Dari Dalam Nggak Tahu Itu Siapa Apa Yang Punya Tempat Gitu Ya Atau Mungkin Orang Yang Bertanggung jawab Disitu Nyamperin Sambil Minta Maaf Minta Maaf Gitu Maaf Mas Maaf Kalau Boleh Tahu Ya Ini Masnya Dari Mana Dan Bawa Apa Ya Sekarang Kan Mereka Juga Nggak Tahu Ada Apa Ini Dari Mana Dan Bawa Apa Oh Tidak Pak Saya Dari Kota Terus Ini Saya Juga Nyamperin Saya Dari Daerah Katanya Mas Samsul Terus Iya Ini Mohon Maaf Anu Ya Kalau Ada Salah Saya Minta Maaf Dari Tanya Loh Ini Loh Bapak Anu Kok Minta Ada Apa Saya Mungkin Salah Parkir Motor Atau Apa Ya Bayangannya Mas Samsul Gitu Sama Temannya Ini Orang Surah Juga Gitu Loh Enggih Ada Apa Pak Saya Juga Tahu Masalah Minta Maaf Tidak Minta Maaf Saya Itu Yang Bertahung Jawab Disini Loh Kenapa Saya Minta Maaf Oh Iya Saya Maafkan Kalau Misalkan Ada Gangguan Listrik Padam Kompornya Tadi Ada Masalah Kayak Ada Kompor Meleduk Tadi Ya Tidak Masalah Pak Wajar Ada Sesuatu Musibah Siapa Yang Duga Orangnya Tetap Bersih Keras Bukan Bukan Itu Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Saya Mohon Maaf Bapak Ini Kok Aneh Gak Punya Salah Apa Apa Itu Satu Yang Haru Wajar Minta Maaf Terus Nanya Keperluannya Apa Ya Keperluan Saya Sama Teman Saya Ini Makan Enggak Mohon Maaf Sampai Akhirnya Bapak Itu Sempat Ngomong Mohon Maaf Barangkali Mas Mas Ini Bawa Pusaka Atau Apa Baru Mas Samsul Agak Bingung Terus Temannya Ini Orang Suruhannya Orang Pintar Juga Bingung Gak Mungkin Mereka Menyadari Kok Orang Ini Tahu Mereka Bawa Sesuatu Mas Samsul Mau Ceritakan Gak Mungkin Karena Dia Datang Kesitu Dalam Tanda Kutip Misi Rahasia Perjalanan Rahasia Menyangkut Nama Sekolah Terus Suruhannya Orang Tintar Ini Anak Buah Tadi Juga Gak Mungkin Cerita Karena Dia Disitu Juga Sama Misi Rahasia Menyerahkan Barang Sama Mas Samsul Tapi Ini Sekarang Langsung Ditodong Bawa Pusaka Apa Ya Jelas Gak Ngaku Mas Samsul Gak Gak Bilang Orang Suruhannya Ini Tadi Juga Gak Bilang Dua Orang Ini Bersih Keras Nutup Mulut Bapak Itu Sampai Matanya Berkaca Kaca Sampai Mau Nangis Saking Bingung Dan Mau Nangis Dia Sempat Emosi Ya Kalau Saya Ada Salah Saya Mau Bayar Berapapun Juga Yang Penting Saya Apa Tau Itu Barang Pusaka Apa Karena Orang Ini Bersih Keras Dan Orang Sampai Kayak Mau Menyembah Nyembah Katanya Mas Akhirnya Anak Buahnya Orang Pintar Ini Sempat Bilang Gak 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 Tau Cuman Saya Ini Orang Suruhannya Mbah Ini Jawabannya Langsung Orang Aduh Mohon Maaf Saya Saya Mintakan Maaf Sama Gurunya Sampaian Ada Saya Mohon Maaf Saya Mungkin Ada Salah Saya Mungkin Ada Kekeliruan Ada Salah Kata Tolong Minta Maaf Bingung Ini Muridnya Apa Orang Suruhannya Orang Pintar Mas Samsul Tambah Bingung Waduh Ini Gak Beres Akhirnya Bapak Ini Saya Tidak Tau Masalahnya Sebenarnya Ini Bapak Ngomong Ada Apa Ini Yang Orang Orang Juga Agak Jauh Mejanya Tinggal Kita Bertiga Di Meja Sini Akhirnya Bapak Itu Ngomong Gini Tadi Itu Waktu Mas Berdua Dateng Itu Di Dalam Ini Langsung Hawanya Itu Berubah Panas Katanya Terus Anak-anak Saya Ini Teriak-teriak Anak-anak Itu bukan Anak Istilah Bukan Anak Buah Bukan Anaknya Bapak Itu Mungkin Anak-anak Dalam Tanda Kutip Jadi Mungkin Teman-teman Mister Paham Anak-anak Yang Dalam Tanda Kutip Kenapa Teriak-teriak Anak-anak Anak Anak Itu Teriak Saya Dan Teman-teman Ini Dikepung Tentara Satu Batalion Tentara Satu Batalion Mereka Bingung Panik Berlarian Kesana Kemari Tidak Bisa Keluar Terus Mereka Banyak Yang Sembunyi Sampai Suasara Di Dalam Panas Kompornya Medak Bahkan Sempat Mereka Itu Berusaha Apa Ya Istilahnya Bergesekan Dengan Tentara Dalam Tanda Kutip Karena Gesekannya Terlalu Kuat Listriknya Pedot Katanya Listriknya Itu Padang Putus Sampai Listriknya Itu Pedot Katanya Pakai Bahasa Jawa Timur Waduh Ini Berarti Salah Kita Ini Salah Kita Dalam Artian Salah Memilih Tempat Untuk Ketemu Padahal Pesannya Gurunya Apa Orang Suruhannya Ini Tadi Orang Suruhannya Orang Pintar Pesannya Orang Pintar Gini Ketemuan Di Jalan Saja Langsung Serahkan Malah Diajak Mas Samsul Ketempat Makan Wah Akhirnya Karena Kejadian Itu Akhirnya Mas Samsul Ambil Inisiatif Ya Sudah Pak Saya Minta Maaf Saya Benar Tidak Tahu Kalau Sampai Sejauh Ini Kejadian Saya Sebenarnya Cuma Ketemuan Pengen Makan Aja Si Apa Suruhannya Orang Diajak Keluar Sama Samsul Sama Orang Itu Bawanya Mohon Maaf Saya Bungkuskan Makanannya Tidak 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 Yang Ditaruh Bungkusan Itu Diserahkan Ke Mas Samsul Terus Mas Samsul Juga Mengucapkan Terima Kasih Karena Tidak Sempat Makan Hanya Orang Suruhannya Dikasih Salam Tempel Sebagai Gantinya Beli Rokok Atau Beli Makan Hanya Diterima Selesai Mas Samsul Pulang Bisa Sepanjang Perjalanan Pulang Mas Samsul Katanya Cuma Berdoa Saja Semoga Ini Segera Sampai Ke Sekolah Segera Sampai Diserahkan Ke Pimpinannya Yang Mending Selesai Karena Dia Tidak Nyangka Itu Katanya Bungkusan Dibungkus Kain Ditaruh Kantong Plastik Gitu Hanya Dikasih Tali Mas Tidak Tau Isinya Apa Yang Mending Dia Sudah Hanya Menyampaikan Itu Kepada Pimpinannya Dan Sepanjang Perjalanan Dia Berdoa Tidak Mau Berhenti Kemana Bahkan Istilahnya Mau Berhenti Untuk Ambil Nafas Beli Bensin Katanya Mas Pokoknya Ini Harus Lekas Sampai Daripada Dia Berhenti Di Jalan Ada Kegisruan Lagi Tidak Tau Ini Sebenarnya Bawa Tentara Satu Batalion Akhirnya Nyampe Mas Sampai Ke Sekolah Dia Sampaikan Ke Guru Sama Pimpinannya Tugasnya Sudah Selesai Kemudian Juga Barang Itu Benda Sudah Dititipkan Kemudian Juga Sempat Komunikasi Dengan Orang Sesepuh Desa Selesai Kemudian Istilahnya Dirituali Sesuai Dengan Petunjuk Yang Orang Pintar Itu Tadi Ya Sudah Mas Tugasnya Selesai Dan Memang Setelah Kejadian Itu Tidak Ada Kejadian Karena Memang Mungkin Karena Pertama Itu Sudah Dipasang Di Sana Ditaruh Di Sana Sama Yang Kedua Sempat Ada Sekolah Yang Libur Karena Wabah Terus Sampai Sekarang Katanya Mas Samsul Itu Syukur Tiap Kali Ada Tahun Ada Kegiatan Di Kampung Dekat Sekolah Itu Ya Semuanya Baik-baik Saja Ya Mungkin Istilahnya Dibantu Dengan Doa Dibantu Dengan Yang Lain-lain Istilahnya Sudah Aman Ada Masalah Sekarang Jadi Ya Itu Tadi Kisah Perjalanan Mas Samsul Memerawat Tentara Satu Tentara Dalam Tentara Kutip Ya Benar Sekali Ya Kansul Ya Bukan Kesalahpahaman Ketidaktahuan Yang Ketidaktahuan Sama-sama Orang Sama-sama Orang Suruhan Yang Tidak Tahu Apa Yang Dibawa Terus Mereka Juga Tidak Tahu Bahwa Di Tempat Itu Ternyata Memakai Pagar Atau Pelindung Ya Tau Apa Itu Ya Mungkin Pagar Pelindung Atau Penjaga Di Tempat Makan Itu Kita Berpikir Positif Aja Terima kasih Kang Sur Buat Teman Itulah Tadi Kisah Dari Mas Samsul Sangat Menarik Sekali Untuk Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Jangan Lupa Bagikan Ke Teman Teman Keluarga Dan Teman Teman Dekat Anda Dan Jangan Lupa Juga Untuk Tinggalkan Pesan Di Bawah Sampai Ketemu Lagi Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai